Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 3 Suang-suang selalu bangun sangat pagi. Gao Li membangunkan dia dan sekarang mereka ke gunung untuk memetik bunga. Masih banyak hal yang ingin mereka bicarakan, semalam kesempatan untuk mengobrol tidak banyak. Kiu Feng Wu berdiri di pekarangan menikmati angin segar dan matahari yang bersinar cerah di alam pegunungan. Dia sempat ingin membantu Jin Kaja menyiapkan sarapan, tapi dia malah diusir keluar. Keluar, jika aku sedang bekerja, aku tidak ingin dilihat oleh orang lain, melihat orang nomor satu di dunia persilatan memegang sendok menggoreng telur, itu sangat tidak enak dipandang, membuat hati orang lain ikut merasa tidak nyaman. Tapi Jin Kaja sendiri tidak mempunyai perasaan seperti itu. Aku melakukan hal ini karena memang ingin kulakukan. Hal ini akan membuat gerakan tanganku lincah. Bila kau rajin berlatih ilmu silat, kau melakukan hal apapun, sama dengan melatih ilmu silatmu, Kiu Feng Wu terus mengingat kata-kata ini, seperti sedang mengunyah buah kana, terus-menerus dikunyah selama rasanya masih ada. Sekarang Kiu Feng Wu sudah mengerti mengapa Jin Kai Gia bisa menjadi orang nomor satu di dunia persilatan. Sarapan sudah tersusun rapi di atas meja, mereka menunggu gaoli dan suang-suang pulang dari gunung. Jin Kai Gia mulai membelah kayu. Kiu Feng Wu melihatnya dari pinggir, dia merasa gerakan Jin Kai Gia sangat lancar dan terlihat mudah. Apa arti ilmu silat baginya? Hanya ada empat kata yaitu, konsentrasi dan latihan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya empat kata ini juga cocok dalam melakukan semua hal. Bila kau ingin sukses, harus berkonsentrasi dan latihan dengan sungguh-sungguh. Apakah kau tahu, sejak zaman dulu siapa orang nomor satu di dunia ini tidak tahu, dia adalah luban, dia hanya seorang tukang kayu yang sukses, tapi setiap hari dia selalu menggunakan kapak, kegunaan dan keistimewaan kapak. Hanya dia saja yang tahu, kapak sudah seperti bagian dari tubuhnya, dia menggunakan kapak seperti menggunakan jari-jarinya, sangat lincah dan cekatan, Kiu Feng Wu menarik nafas panjang. Dia merasa kata-kata Jin Kai Gia lebih berharga daripada rahasia ilmu silat. Hal ini pun tidak dapat disimpulkan oleh biksu-biksu yang bertapa di dalam kuil. Matahari sudah menyinari semua tempat, gunung di kejauhan tampak begitu hijau. Seorang nenek tua berambut putih, tangan kirinya membawa sebuah tongkat, tangan kanannya membawa bungkusan. Bungkusan kain itu berwarna hijau, dia berjalan menyusuri sungai seorang diri, punggungnya bungkuk seperti udang kering. Tanya Kiu Feng Wu, apakah di sini tinggal keluarga lain kata Jin Kai Gia, ada, tapi paling sedikit jaraknya 1 hingga 2 km. Kiu Feng Wu tidak bertanya lagi, nenek tua itu sudah masuk ke dalam pekarangan, dia berjalan hingga terlihat kelelahan dengan tertawa. Dia berkata, apakah cuan ingin membeli telur? Tanya Kiu Feng Wu, apakah telur ini masih baru? Jawab nenek itu, pasti masih baru, kau pegang saja, telurnya masih terasa panas. Dia masuk dan jongkok di bawah kemudian membuka bungkusan yang di bawahnya. Telur yang berada di dalam bungkusan memang besar dan masih baru. Nenek itu mengambil sebutir telur dan berkata, telur yang segar cocok untuk dimakan mentah-mentah, bisa juga diseduh dengan air panas lalu dimakan. Kata-kata nenek itu belum selesai, tiba-tiba terdengar suara desingan anak panah. Panah itu menembus punggung nenek itu, wajah nenek itu tampak kesakitan tapi dia masih berusaha. Melempar telur itu, tapi dia sudah tidak tahan lagi kemudian pun roboh. Kemudian terlihat bayangan seseorang berbaju hitam muncul dari belakang jalan kecil, dalam sekejap dia sudah tiba di pekarangan, dia tidak bicara apa-apa, hanya mengambil telur yang dibawa oleh nenek itu dan dilemparkannya ke arah sungai. Terdengar suara ledakan, air sungai bercipratan kemana-mana. Kata orang berbaju hitam itu, sangat berbahaya, wajah Kiu Feng Wu berubah, seperti sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena ketakutan. Orang berbaju hitam itu berkata, apakah tuan sudah tahu siapa nenek tua itu Kiu Feng Wu menggulengkan kepalanya. Dengan suara kecil orang itu berkata, dia adalah pembunuh yang diperintah oleh perkumpulan 15 bulan 7. Kiu Feng Wu terkejut dan berkata, perkumpulan 15 bulan 7. Cuan ini adalah, jawab orang berbaju hitam itu, aku, dia hanya bisa mengatakan satu kata, wajahnya sudah rubah dan mulutnya mengeluarkan darah. Begitu keluar darahnya segera berubah warna menjadi hitam. Jin Kai Jia dengan cepat berlari menghampiri mereka. Orang berbaju hitam itu sudah rubah, kedua tangannya memegang perut, dia berusaha berdiri dan berkata, cepat, cepat, di dalam pakaian ku ada obat penawar. Jin Kai Jia ingin mengambilnya, tapi segera dihalangi dan tangannya ditarik oleh Kiu Feng Wu. Rasa sakit orang berbaju hitam itu bertambah lagi, dengan menangis dia berkata, aku mohon cepat, cepatlah, tolong ambilkan obat penawarnya, bila terlambat, nyawaku tidak akan tertolong lagi. Dengan dingin Kiu Feng Wu memandangnya dan berkata, penawarnya ada di dalam bajumu sendiri, mengapa kau tidak mengambilnya sendiri Jin Kai Jia dengan marah berkata, apakah kau tidak melihat dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Mengapa tidak kita tolong saja dia jawab Kiu Feng Wu dengan dingin, dia tidak akan mati. Wajah baju hitam itu kelihatan kesakitan, tapi tiba-tiba dia meloncat, segera dia melepaskan tujuh buah senjata rahasia. Nenek tua itu juga tiba-tiba bangun dan meloncat dari posisinya yang terbaring kemudian melepaskan dua butir telur. Kiu Feng Wu tidak menghindar malah terus maju ke depan, dia sudah mengambil dua butir telur dan memasukkan ke dalam lengan bajunya. Nenek tua itu bersalto di tengah udara, begitu turun dia baru tahu bahwa Kiu Feng Wu sudah berada di depannya. Segera dua kepalan tangan sudah didorongkan, dua buah dada pun ikut bergoyang. Tapi tangan Kiu Feng Wu sudah melalui dua kepalan tangan itu. Tangan nenek tua itu belum sampai, telapak Kiu Feng Wu sudah menepuk ke bagian dadanya. Hanya ditepuk dengan ringan. Badan si nenek tua ini seperti sudah menempel ke telapak tangannya, dua tangannya menjadi lemas, dia pun tidak bisa bergerak lagi. Tiba-tiba dia mendengar ada suara tulang yang patah. Jin Kai Jia dengan satu tangan menjepit si baju hitam kemudian dilepaskan. Si baju hitam sudah seperti tanah lembek, dan langsung ambruk ke bawah. Tulang rusuknya yang patah menembus baju hingga keluar. Darah menetes dan merembes ke dalam tanah. Jin Kai Jia melihatnya, matanya penuh dengan kekesalan, sepertinya dalam seumur hidup belum pernah dia melihat darah yang begitu banyak. Nenek tua itu masih gemetaran. Dia ketakutan, apakah karena dia kaget dengan jurus Kiu Feng Wu atau karena mendengar suara tulang yang patah? Kiu Feng Wu menarik rambut putihnya dan juga kulit wajahnya, dari balik wajah itu segera muncul wajah lain. Wajah yang ketakutan dan pucat, tapi masih terlihat sangat muda. Dengan dingin Kiu Feng Wu bertanya, apakah kau pendatang baru orang ini mengangguk? Tanya Kiu Feng Wu lagi, apakah kau tidak tahu siapa aku ini? Jawab orang itu, aku pernah mendengarnya, kata Kiu Feng Wu, kau harus tahu. Aku mempunyai banyak care untuk membuatmu merasa menyesal mengapa harus dilahirkan ke dunia ini. Orang ini mengangguk wajahnya sudah bertambah pucat, kata Kiu Feng Wu. Lebih baik kau berkata jujur saja, kata orang ini, baiklah, tanya Kiu Feng Wu, kalian datang ke sini. Berapa orang jawab orang ini? Enam orang, tanya Kiu Feng Wu, mereka itu siapa saja jawab orang itu? Aku benar-benar tidak tahu, tanya Kiu Feng Wu. Mereka berada di mana jawab orang itu, di gunung sana menunggu kedatangan kami, kata-katanya belum habis, sudah terdengar suara tulang patah. Kiu Feng Wu sudah membalikan badan dan tidak melihat dia lagi. Dia membunuh manusia tidak pernah banyak melihat. Jin Kai Jia terus melihat darah yang mengalir di tanah dan berkata, Sudah enam tahun aku tidak membunuh manusia, kata Kiu Feng Wu, enam tahun bukan waktu yang pendek, kata Jin Kai Jia, usia tiga belas tahun aku mulai membunuh manusia, hingga sekarang aku baru tahu bahwa membunuh manusia itu sangat menjijikan. Kata Kiu Feng Wu, hanya sedikit lebih baik dibandingkan dibunuh, tanya Jin Kai Jia, mengapa kau tahu mereka akan datang untuk membunuhmu? Dengan tertawa kecut Kiu Feng Wu menjawab, karena dulu pun aku melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, Jin Kai Jia ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba terdengar suara suang-suang bertanya, Dulu kau pernah melakukan apa suang-suang duduk di pundak gaoli, mereka berdiri di bawah sinar matahari. Wajah gaoli pucat dan tegang, tapi wajah suang-suang tampak berseri-seri, tawanya lebih cerah daripada matahari. Kiu Feng Wu tidak menyangka dia bisa berubah menjadi begitu cantik. Di dunia ini kepercayaan diri dan kegembiraan akan membuat seorang perempuan berubah menjadi cantik. Kiu Feng Wu tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaannya. Suang-suang bertanya lagi, sepertinya aku mendengar kalian mengatakan tentang membunuh orang, Akhirnya Kiu Feng Wu menjawab, kami sedang bercerita, tanya suang-suang, cerita tentang apa? Aku senang mendengar cerita, kata Kiu Feng Wu, tapi cerita ini tidak enak untuk didengar. Tanya suang-suang, mengapa jawab Kiu Feng Wu? Karena dalam cerita ini, ada kisah manusia yang membunuh manusia, wajah suang-suang juga seperti terbawa oleh kesedihan Kiu Feng Wu. Dia berkata, mengapa ada orang yang senang membunuh orang? Jawab Kiu Feng Wu, mungkin bagi mereka jika tidak membunuh orang, maka dia yang akan dibunuh. Suang-suang mengangguk. Tiba-tiba dia bertanya, mengapa di sini tercium bau darah? Jawab Jin Kai Jia, aku baru saja memotong seekor ayam. Penduduk di daerah pegunungan semua memelihara ayam. Hanya orang bodoh dari tempat yang jauh membawa telur ayam ke tempat ini untuk dijual. Walau terkena racun apapun darah yang keluar dari mulut tidak akan berubah warna menjadi hitam, Lebih-lebih jika terkena racun dan langsung roboh, dengan jelas masih bisa mengisyaratkan sesuatu. Ini bukan karena rencana perkumpulan 15 bulan 7 kurang sempurna, tapi karena orang yang berencana ini belum pernah pergi ke pegunungan yang jauh dan sepi. Kedua orang yang datang tadi baru pertama kali melakukan pembunuhan dan yang mereka temui adalah lawan yang sudah berpengalaman. Apalagi mereka belum pernah mengalami kegagalan. Di belakang kedua orang tadi masih ada empat orang lagi. Keempat orang itu terasa begiru menakutkan. Nasi harus dimakan. Kiyo Feng Wu malah makan lebih banyak karena setelah makan, dia tidak tahu entah kapan bisa makan untuk berikutnya. Dia juga berharap Gau Li bisa makan banyak. Tapi Gau Li terus melihat suang-suang, matanya penuh dengan rasa khawatir. Sepertinya banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Kiyo Feng Wu, tapi karena suang-suang berada di sana maka dia tidak bisa bertanya. Di meja makan hanya suang-suang saja yang merasa gembira. Lebih mengetahui sedikit masalah, kekhawatiran pun akan makin sedikit. Kadang-kadang tidak tahu apa-apa keadaannya malah lebih berbahaya. Tiba-tiba suang-suang bertanya, mengapa kalian tidak minum terpaksa Kiyo Feng Wu menjawab, hanya setan arak bisa minum arak di siang hari? Tanya suang-suang, apakah kalian bukan setan arak? Sungguhan jawab Kiyo Feng Wu, untungnya bukan. Dengan suara kecil suang-suang bertanya, bagaimana jika arak pernikahan hati Kiyo Feng Wu tiba-tiba seperti ditusuk oleh jarum? Arak pernikahan? Mereka juga sedang menunggu pernikahan Gao Li. Kiyo Feng Wu melihat Gao Li, tangan Gao Li gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada pernikahan. Apapun tidak akan ada. Hanya ada darah, mungkin darah orang lain, mungkin darah mereka sendiri. Darah yang mengalir tidak akan ada habis-habisnya. Jika tangan pernah menyentuh setitik darah, seumur hidup kau akan bergelimang di dalam kubangan darah. Kiyo Feng Wu sedang minum kuah, dia merasa kuah itu pahit dan berbau amis seperti darah. Wajah suang-suang sudah memerah, merah karena rasa bahagia. Dia berkata, Tadi Gao Li sudah mengatakan sesuatu kepadaku, dia bilang kalian sudah mengetahuinya. Kiyo Feng Wu berkata dengan ada bingung, kami sudah tahu muka suang-suang memerah dan berkata, aku kira kalian akan memberi selamat kepadaku, kata Kiyo Feng Wu. Selamat? Selamat dia merasa mulutnya penuh dengan air pahit, ingin ditelan tidak bisa, ingin dibuang pun tidak bisa. Dia tahu hati Gao Li terasa lebih pahit dari dia. Kata suang-suang, ada hal yang bisa dilakukan untuk merayakan selamat. Mengapa kalian tidak minum? Kata Gao Li, siapa bilang kami tidak minum arak, aku akan mengambil arak sekarang, kata suang-suang, hari ini aku juga ingin minum, aku tidak pernah merasa begitu gembira, kata Gao Li, aku pun demikian, meskipun ia berdiri, tapi badannya seperti membeku. Mayat-mayat di pekarangan belum dikubur, terjemur oleh matahari, semakin mengering dan semakin mengkerut. Orang yang ingin membunuh mereka sudah berada di sekitar sana, setiap saat bisa muncul. Kehidupan suang-suang yang tenang akan hancur, mungkin nyawanya pun akan hilang. Tapi seumur hidupnya dia belum pernah merasa begitu gembira. Gao Li merasa pipinya semakin dingin. Air mati sudah mengalir, dengan pelan mengalir. Kiu Feng Wu tidak tega melihat wajah Gao Li juga suang-suang. Dia takut, jika dia melihat, dia juga akan ikut menangis. Jin Kai Jia terus memasukkan nasi ke dalam mulutnya, sesuap demi sesuap, tiba-tiba dia menaruh sumpit, dan berkata, aku pergi sebentar, tanya Kiu Feng Wu, kau mau kemana sebenarnya dia tahu Jin Kai Jia keluar ingin menghalangi pembunuh-pembunuh itu datang ke tempat ini. Kata Jin Kai Jia, aku pergi jalan-jalan, kata Kiu Feng Wu, kita pergi bersama-sama, kata Suang-suang, kalian mau pergi tapi arak saja belum sempat diminum, dengan tertawa terpaksa Kiu Feng Wu menjawab, setelah kami pulang nanti, arak baru akan diminum, kami mencari rebung yang segar untuk dimasak dengan ayam. Gao Li tiba-tiba tertawa dan berkata, kalian tidak perlu mencari, rebung sudah berada di pekarangan, suaranya sangat tenang, sangat tenang dan aneh. Tenang dan menakutkan. Begitu Kiu Feng Wu membalikan kepala, hatinya sudah tenggelam. Ada empat orang dengan pelan memasuki pekarangan. Matahari yang cerah, banyak bunga-bunga mekar bersamaan. Cuaca pun cerah. Orang yang pertama sudah masuk dengan perlahan. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, tempat yang bagus, wajah orang ini sangat panjang, seperti muka kuda. Di wajahnya banyak daging-daging lebih yang menempel. Matanya merah. Ada orang yang begitu dilahirkan sudah berwajah galak, dia adalah orang seperti ini. Pelan-pelan dia duduk dan mengeluarkan pisau yang panjang. Pisau itu digunakan untuk memotong kukunya. Gao Li mengenalnya, orang itu memamama Ozan. Dalam perkumpulan 15-7 yang paling banyak membunuh orang adalah dia. Tiap kali saat dia membunuh orang kelakuannya seperti orang gila, begitu melihat darah, dia akan menjadi orang gila. Kalau kali itu tidak ada tugas keluar, gerakan membunuh Bai Li Chao King dia pasti akan ikut serta. Orang kedua pun dengan pelan-pelan masuk, dia juga melihat sekeliling rumah dan berkata, tempat yang bagus, kalau bisa mati di sini, itu juga lumayan, orang itu berwajah. Pucat. Wajahnya tidak ada daging. Hidung seperti hidung elang, metap pun seperti burung pemakan bangkai. Tangannya membawa pedang, cahaya pedang seperti wajahnya, mengeluarkan cahaya kehijauan. Kelihatannya dia tidak segalak maozan, tapi kadang-kadang orang berwajah seram lebih menakutkan daripada orang yang berwajah galak. Di pekarangan ada sebuah pohon. Begitu masuk, dia sudah berbaring di bawah pohon karena dia paling benci dengan sinar matahari. Gao Li tidak mengenalnya, tapi kenal dengan pedangnya Y.I.N. Hunjian, Ma Feng, Y.I.N. Hunjian sama dengan pedang arwah. Perkumpulan 15 bulan 7 membeli orang itu dengan harga tinggi. Dia tidak mudah membunuh orang, boleh dikatakan jarang tapi orang yang ingin dia bunuh, pasti akan masuk peti-mati. Jika dia membunuh orang, tidak pernah ingin ada orang lain di sisinya karena dia sendiri juga merasa care yang dia pakai untuk membunuh orang terlalu kejam. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus membuatnya menjadi setan, dia tidak akan berani membalas dendam kepadamu. Orang ketiga perawakannya tinggi dan besar, dia tidak lincah tapi langkah kakinya ringan seperti seekor kucing. Gao Li kenal dengannya, orang ini kembali lagi ke perkumpulan. Dia bernama Dingdan. Dengan pelan dia masuk dan melihat sekeliling lalu berkata, benar-benar tempat yang bagus, bisa di tempat ini menunggu kematian, nasibnya sungguh mujur, dia juga duduk dan mengerik jenggotnya dengan pisau melengkung miliknya. Dia adalah teman baik Maozan. Gerak-gerik dia secara sengaja atau bahkan tidak sengaja meniru Maozan. Jika dihitung temannya, hanya Maozanlah teman satu-satunya. Orang keempat kelihatannya sangat ramah dan terpelajar. Wajahnya putih dan bersih, janggut pun dicukur dengan rapi. Dia masuk dengan pelan, wajahnya tersenyum, matanya juga ikut tersenyum. Dia tidak bicara, dia juga tidak membawa senjata. Kelihatannya dia seperti pelajar yang datang untuk mengunjungi teman. Tapi begitu Gao Li dan Kiu Feng Wu melihat orang itu, mereka merasakan adanya hawa dingin naik dari bawah kaki. Mereka merasa dia lebih menakutkan dibanding Maozan, Dinggan, dan Ma Feng. Mereka kenal dengan orang itu, dia adalah pemimpin perkumpulan 15-7, orang memanggilnya dengan sebutan Yunging Chai Zee, Ximen Ye Wu, Yunging Chai Zee sama dengan orang berbakat dari dunia lain. Gao Li sudah tiga tahun ikut dengan perkumpulan ini tapi belum melihat Ximen Ye Wu turun tangan sendiri. Katanya dia membunuh orang sangat pelan. Dia pernah membunuh satu orang hingga dua hari lamanya. Katanya orang yang dibunuhnya walau sudah mati, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah wujud orang. Ini hanya kata-kata dari orang-orang. Orang yang tidak percaya tidak banyak karena dia terlihat terlalu terpelajar, lembut dan sopan. Orang yang terpelajar seperti dia apakah bisa membunuh orang? Sekarang dia dengan senyum berdiri di pekarangan menunggu, tidak tergesa-gesa juga tidak marah sepertinya disuruh menunggu tiga hari pun tidak apa-apa. Tapi Gao Li dan Kiu Feng Wu tahu sekarang adalah waktunya mereka keluar. Mereka saling pandang. Kiu Feng Wu menurunkan pedang dari dinding. Gao Li dari sudut dinding mengambil tombaknya. Tiba-tiba Suang Suang berkata, di luar ada orang yang datang, apakah teman yang kau undang jawab Gao Li? Mereka bukan teman. Tanya Suang Suang, bukan teman. Lalu mereka itu siapa? Jawab Gao Li, mereka adalah perampok. Wajah Suang Suang langsung berubah, dia seperti mau pingsan. Gao Li merasa hatinya sakit, dengan lembut dia berkata, aku akan menyuruh si gajah menemanimu ke kamar dan beristirahat, sedang aku segera mengusir perampok-perampok itu, tanya Suang Suang, apakah kalian dapat dengan cepat mengusir mereka? Jawab Gao Li, ya, dia berusaha menahan supaya air matel tidak keluar, mungkin ini adalah terakhir kalinya dia membohongi Suang Suang. Ma Ozan masih memotong kuku, Linggan sedang mengerik janggut dengan pisau lengkungnya. Ma Feng masih berbaring di bawah pohon. Di mati mereka Gao Li dan Xiaowu hanya dua orang yang sudah mati. Ksi Menyeu menyambut Gao Li dan Kiu Feng Wu lalu berkata, dua hari ini kalian tentu sudah merasa lelah, Kiu Feng Wu masih bisa tertawa dan menjawab, ya, lumayan juga. Tanya Ksi Menyeu, apakah kemarin malam kalian dapat tidur nyenyak? Jawab Kiu Feng Wu, kami tidur dengan nyenyak dan makan kenyang. Ksi Menyeu tertawa dan berkata, bisa tidur dan bisa makan itu sangat beruntung. Waktu itu aku sudah memberi uang kepada kalian, apakah sudah habis? Jawab Kiu Feng Wu, masih ada sedikit. Kata Ksi Menyeu tertawa, pasti masih ada, karena Bai Li Chow King sangat dermawan. Kata Kiu Feng Wu, benar, dia memberi kami 50 ribu tel, tidak disangka menolong orang lebih tinggi harganya daripada membunuh orang. Ksi Menyeu mengangguk dan berkata, terima kasih, kau sudah memperingatiku. Kelak aku harus mengubah profesi. Tanya Kiu Feng Wu, sekarang bagaimana jawab Ksi Menyeu, sekarang aku harus dengan gratis membunuh beberapa orang. Kiu Feng Wu dengan nafas panjang berkata, sebenarnya aku juga harus dengan gratis membunuh satu orang, tapi sayang kulit orang itu terlalu tebal, aku akan lelah membunuhnya, kata Ksi Menyeu, apakah yang kau maksud itu dinggan? Kata Kiu Feng Wu, aku merasa kulitnya begitu tebal, entah bagaimana jangguknya bisa tumbuh. Jawab Ksi Menyeu, dia benar-benar bermuka tebal dan tidak tahu malu, membunuh dua orang temannya sendiri. Coba kau tebak bagaimana caraku harus menghadapi, dia jawab Kiu Feng Wu, aku tidak bisa menebak, kata Ksi Menyeu, aku memberinya 500 cil perak. Karena dia masih hidup dan bisa memberitahu kepadaku mengenai keberadaan kalian, dia tertawa lagi dan berkata, kau lihat, apakah aku sangat adil, kata Kiu Feng Wu, benar, kau sangat adil, Ksi Menyeu tiba-tiba menarik nafas dan berkata, aku tahu kau menemaniku mengobrol, sebenarnya kau menunggu kesempatan untuk membunuhku. Sebenarnya aku menganggap kau adalah orang yang paling mengerti bagaimana cara membunuh orang, karena itu aku merasa sangat sayang dengan keadaan ini. Tanya Kiu Feng Wu, kau masih tahu mengenai apa jawab Ksi Menyeu, aku tahu kalian pasti menungguku di sini. Tanya Kiu Feng Wu, mengapa jawab Ksi Menyeu, membawa seorang perempuan sambil berjalan itu yang sangat mengganggu, dan perempuan ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tiba-tiba dia tertawa kepada Gao Li, apakah benar dengan dingin Gao Li berkata, benar, kata Ksi Menyeu dengan tersenyum, aku sudah lama tahu bahwa istrimu secantik Dewi, mengapa tidak mempersilahkan dia keluar jawab Gao Li, dia hanya mau bertemu dengan orang, tidak ingin bertemu dengan, tubuhnya membeku, suara pun menjadi serat. Karena dia sudah mendengar suara langkah suang-suang. Suang-suang yang dengan susah payah berusaha keluar dari rumah. Metus setiap orang tiba-tiba menjadi membesar seperti melihat ada orang yang mempunyai tiga kaki. Mao Zan tertawa terbahak-bahak. Kalian lihat dia adalah istri Gao Li, dengan tertawa dan berkata, apakah dia adalah manusia? Dia adalah siluman, siluman sungguhan kata Mao Zan, kalau harus menikah dengan siluman ini, lebih baik aku menjadi biksu, wajah Gao Li mulai berubah, dia tidak berani membalikan badan melihat suang-suang. Tiba-tiba Gao Li seperti seekor binatang yang terluka berlari keluar. Dia lebih memilih mati daripada melihat suang-suang terluka hatinya. Di metusi ahli tombak, jika dua buah tombak dipakai secara bersama-sama, itu bukan termasuk juls dalam ilmu tombak. Ilmu silat sama seperti hal-hal yang ada di dunia ini, semakin banyak yang dipakai belum tentu itu adalah hal yang terbaik. Seseorang jika mempunyai tujuh jari dalam satu tangan, belum tentu dia lebih mahir menotok daripada orang yang memiliki lima jari. Karena orang yang mahir menotok hanya dengan menggunakan satu jari saja sudah bisa melakukannya, orang yang menggunakan dua buah pedang atau dua buah pisau, mungkin mereka memiliki alasan khusus. Kata mereka, orang memiliki dua buah tangan, mengapa hanya menggunakan sebuah senjata apapun alasannya, sekarang ini tidak ada yang menganggap bahwa gaoli sudah membuat kesalahan. Dua buah tombak gaoli laksana tanduk naga beracun juga seperti sayap seekor elang terbang. Dia berlari melewati ksimen IEU dan tombak sudah keluar, artinya adalah pertarungan sudah dimulai. Tapi Kiu Feng Wu tidak bergerak karena ksimen IEU sendiri belum bergerak, dia juga tidak memandang ke arah gaoli. Matanya terus melihat tangan Kiu Feng Wu, tangan Kiu Feng Wu yang memegang pedang. Kiu Feng Wu sudah merasa tangannya terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Ksimen IEU tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau aku menjadi dirimu, sekarang aku akan meletakkan pedang itu, tanggap Kiu Feng Wu. Oh kata ksimen IEU, jika kau meletakkan pedang itu, mungkin kau masih bisa hidup lebih lama. Tanya Kiu Feng Wu, ada kemungkinan berapa persen aku masih bisa hidup. Jawab ksimen IEU, tidak banyak, tapi itu lebih baik dibanding tidak ada kesempatan sama sekali. kata ksimen IEU, ilmu tombak gaoli benar-benar bagus, di antara semua orang yang memakai tombak, dia termasuk yang terbaik, kata Kiu Feng Wu, perkataanmu sangat adil, kata ksimen IEU, aku pernah melihat caranya menggunakan tombak, juga pernah melihat dia membunuh orang. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih mengenalnya daripada diriku. kata Kiu Feng Wu, aku tahukah sangat memperhatikan dia, kata ksimen IEU, aku juga sangat mengenal Mao Zan dan Dinggan, kata ksimen IEU, kau menganggap mereka bisa menghadapi gaoli, kata ksimen IEU, paling sedikit. Kemampuan mereka hampir sama, tanya ksimen IEU, bagaimana dengan diriku? jawab ksimen IEU, aku juga sangat mengerti dirimu, kata ksimen IEU, kau dan Ma Feng bisa menghadapiku, kata ksimen IEU, bukan hanya bisa, tapi lebih dari itu, kata ksimen IEU, karena kau sudah memperhitungkan semuanya dengan matang, baru berani datang kemari, kata ksimen IEU, kita harus mengetahui keadaan musuh dahulu dan kemampuan sendiri, dan yakin akan 100% menang. sekarang jika hanya 90% menang, aku tidak akan datang kemari, Kyo Feng Wu tiba-tiba mengeluarkan nafas panjang seperti seseorang yang hampir mati tendalam di dasar laut, tiba-tiba menemukan daratan. ksimen IEU yang teliti, dia tidak memasukkan Jin Kaijia dalam perhitungannya, dia tetap salah perhitungan. Mimpi pun dia tidak menyangka bahwa orang nomor satu di perselatan 10 tahun yang lalu, Jin Kaijia berada di sini. Kesalahan besar atau kecil mungkin ini adalah kesalahan yang bisa berakibat fatal, tapi ini adalah suatu kesalahan besar. Kyo Feng Wu dengan pelan mengangguk dan berkata, benar, perhitunganmu sangat tepat, kalian berempat cukup untuk menghadapi kami berdua, mereka tidak melihat Jin Kaijia, tapi Kyo Feng Wu tahu pada saat yang tepat Jin Kaijia pasti akan muncul. Dia hampir tertawa memikirkan semua ini. Dua buah tombak memancarkan cahaya perak berkilauan menyinari wajahnya, dia belum pernah merasa begitu santai. ksimen IEU memandang wajahnya, tiba-tiba tertawa dan berkata, aku tahu di sini masih ada satu orang lagi, tanya Kyo Feng Wu, kau tahu ksimen IEU menjawab, karena itu, yang datang kemari bukan hanya kami berempat saja, kata Kyo Feng Wu, aku tidak melihatnya, tapi aku sudah sempat memikirkannya, senjata saling beradu, mengeluarkan suara yang mendenging, ayunan pedang yang kencang menghasilkan angin besar membuat rambutnya berantakan. Tapi wajahnya tetap tidak bergerak. Kyo Feng Wu benar-benar kagum, dia tidak pernah melihat ada orang yang begitu tenang. Kyo Feng Wu juga tertawa dan berkata, mana yang lain? Apakah mereka sudah bersiap-siap di belakang untuk mengakar rumah? menjawab ksimen IEU, benar, kata Kyo Feng Wu, menghalangi jalan mundurku, kemudian berputar ke depan bersamaan dengan kalian menyerang kami, kata ksimen IEU, kau sangat mengerti diriku, kata ksimen IEU, aku belajar dengan cepat, kata ksimen IEU, sebenarnya kau bisa menjadi asistenku, tiba-tiba pandangan dia bergeser kepada suang-suang. Suang-suang berdiri di ambang pintu, berdiri di bawah sinar matahari. Tangannya yang kecil berpegangan ke pintu, seperti yang setiap saat dia bisa roboh. Tapi dia tidak jatuh. Tubuhnya membeku. Ekspresi yang terpancar dari wajahnya membuat yang kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Biarpun dia tidak roboh, tapi hatinya sudah wancur. Kyo Feng Wu tidak tega melihat suang-suang seperti itu, tiba-tiba dia tertawa dan bertanya, mengapa kalian tidak mulai membakar jawab ksimen IEU. Belum saatnya, tanya Kyo Feng Wu, harus menunggu apalagi jawab ksimen IEU, tidak perlu tergesa-gesa, kata Kyo Feng Wu, aku takut mereka tidak akan bisa membakar rumah, jawab ksimen IEU, siapapun akan bisa melakukannya, jawab Kyo Feng Wu, hanya ada semacam orang tidak akan bisa melakukannya, jawab ksimen IEU, orang yang sudah mati, Kyo Feng Wu tertawa. Pada saat itu juga ksimen IEU sudah lari dari sisi Kyo Feng Wu, dan berlari menuju ke tempat suang-suang. Ma Feng yang berada di bawah pohon juga ikut meloncat siap menusuk leher Kyo Feng Wu. Tapi pada saat itu dari arah belakang ada dua sosok bayangan orang yang meluncur. Itu adalah dua sosok mayat. Ksimen IEU tidak melirik kepada kedua orang ini, karena dia sudah tahu ini bahwa itu adalah mayat, dia mulai sadar bahwa dia sudah salah memperhitungkan keadaan di sana. Sekarang sasarannya adalah suang-suang. Dia sudah melihat perasaan gaoli terhadap suang-suang. Asal bisa menyandara suang-suang pertarungan ini meskipun tidak akan dia menangkan, tapi setidaknya dia bisa mundur dengan selamat. Suang-suang tidak bergerak juga tidak menghindar. Tapi di belakangnya telah muncul seseorang. Seorang raksasa yang wujudnya seperti dewa langit. Jin Kai Jiah hanya berdiri di pintu seperti tidak ada persiapan untuk bertarung. Tapi semua orang bisa melihat bahwa untuk mengalahkannya bukan hal yang mudah. Wajahnya tidak ada ekspresi, metel yang berwarna abu tua dengan dingin memandang Ksimen IEU. Dia tidak mengeluarkan gerakan untuk mencegah serangan Ksimen IEU, tapi Ksimen IEU yang malah berhenti mendadak. Dia seperti menabrak sebuah dinding yang tidak terlihat. Ekspresi pak tua yang hanya mempunyai sebelah tangan, walaupun terlihat tidak siap bertarung tapi tubuhnya dipenuhi dengan hawa membunuh. Sudut metel Ksimen IEU sepertinya sudah mulai membeku. Dia memandang pak tua itu lalu bertanya, siapakah nama tuan jawab Jin Kai Jiah, margaku Jin, tanya Ksimen IEU, apakah Jin yang artinya emas? Tiba-tiba dia melihat kapak-pak tua itu, segera tubuhnya mematung, membeku. Dali Isen tanya Jin Kai Jiah, kau tidak menyangkanya bukan Ksimen IEU menarik nafas dan berkata, perhitunganku salah, seharusnya aku tidak kemari, kata Jin Kai Jiah, tapi kau sudah kemari. Tanya Ksimen IEU, apakah aku boleh pergi? kata Jin Kai Jiah, tidak kata Ksimen IEU, aku bisa meninggalkan sebelah tanganku. kata Jin Kai Jiah, satu tangan saja tidak cukup, tanya Ksimen IEU, kau masih mau apalagi jawab Jin Kai Jiah, aku ingin nyawamu, tanya Ksimen IEU, apakah tidak bisa ditawar lagi jawab Jin Kai Jiah, tidak Ksimen IEU menarik nafas dan berkata, baiklah tiba-tiba dia menyerang, sasarannya tetap suang-suang. Melindungi orang lain, lebih sulit daripada melindungi diri sendiri, mungkin suang-suang merupakan kelemahan Jin Kai Jiah. Jin Kai Jiah tidak melindungi suang-suang. Tapi dia tahu Ksimen IEU, terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang. Tangannya diayun, kapak besi sudah siap untuk membelah. Caranya sederhana, mudah, tidak ada perubahan, ayunan kapak ini tidak perlu dilakukan untuk kedua kalinya. Mengayun kapak untuk membelah, ini adalah care yang paling mudah dalam ilmu silat. Tapi jurus Jin Kai Jiah sudah melalui ribuan kali perubahan, dan terus berubah. Ayunan ini sudah hampir sempumah. Tidak ada orang yang bisa melukiskan betapa dasyatnya tenaga ini, juga tidak ada yang bisa mengerti. Ksimen IEU sendiri pun demikian. Begitu dia melihat kapak mulai membelah, dia merasa kapak yang dingin itu sudah menancap ke dalam tubuhnya, dia juga mendengar suara tulang sendinya yang patah. Dia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Mati, mengapa ada hal seperti itu? Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut. Dia belum benar-benar memikirkan kematian, tapi kematian sudah datang menjemputnya. Kemudian yang ada hanyalah kegelapan. Suang-suang tidak bergerak, tapi air mati sudah mengalir pelan-pelan menetes ke wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lagi. Kiyo Feng Wu merasa bahwa Ma Feng adalah musuh yang menakutkan, tapi saat itu Ma Feng sudah membuat kesalahan. Dia mengayun pedang terlalu tinggi, dan posisi perutnya tidak terlindung. Kiyo Feng Wu tidak ragu lagi, langsung menusuk perutnya. Ma Feng seperti seekor ikan yang sudah terpancing. Begitu dia terjatuh, darah baru mengalir. Dia mati begitu cepat. Ma Zan seperti orang gila karena dia sudah mencium bau darah. Darah membuatnya seperti seekor binatang yang kelaparan. Kegilaannya ini sudah mendekatkan dia pada kematian, dia tidak melihat orang lain, dia hanya melihat tombak gaoli yang berayun-ayun. Denggan sudah mundur selangkah demi selangkah. Tiba-tiba dia membalikan badan dan terpaku. Kiyo Feng Wu dengan dingin menunggu dia. Kiyo Feng Wu berkata, kau ingin kabur lagi. Dinggan menjawab, sudah ku katakan, aku ingin terus bertahan hidup. Kata Kiyo Feng Wu, kau juga mengatakan, demi bertahan hidup apapun akan kau lakukan. Jawab Dinggan, benar, kata Kiyo Feng Wu, sekarang demi diriku, lakukanlah satu hal. Metu Dinggan mengeluarkan sorot sedikit harapan. segera dia bertanya, hal apa tanya Kiyo Feng Wu, apakah Mao Zan adalah teman baikmu? Jawab Dinggan, aku tidak mempunyai teman, kata Kiyo Feng Wu, baiklah, jika kau membunuh dia, aku tidak akan membunuhmu. Dinggan tidak berbicara. Tangannya sudah mengayun. Tiga pisau melengkung sudah terbang seperti petir. Tiga pisau menancap ke dada kiri Mao Zan. Mao Zan membalikan badan untuk melihat. Dia sudah tidak melihat gaoli juga tombaknya yang berwarna perak. Tombak sudah berhenti diayunkan. Dia melihat Dinggan dan selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Tapi darah terus mengalir dari dadanya. Wajah Dinggan sudah pucat dan selangkah demi selangkah mundur. Dia berkata, Jangan salahkan aku, jika aku menemanimu mati, juga tidak akan ada gunanya. Mao Zan menggigit bibirnya menahan marah, darah pun keluar dari mulutnya. Tiba-tiba Dinggan tertawa dingin dan berkata, Jangan kira aku takut kepadamu. Sekarang jika aku mau membunuhmu, itu sangat mudah. Dia mulai mengayunkan tangannya. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis karena dia sudah merasa bahwa tangannya sudah dipenggang. Mao Zan masih berjalan maju selangkah demi selangkah. Tapi Dinggan tidak bisa bergerak juga tidak bisa mundur. Tangan Kiyofeng Wu seperti tang dengan kencang menjepit tangannya. Muka Dinggan sudah pucat dan berkata, Lepaskan aku, kau sudah janji akan melepaskanku, kata Kiyofeng Wu, Aku tidak akan membunuhmu, kata Dinggan, Tapi dia, kata Kiyofeng Wu, Bila dia mau membunuhmu, tidak ada hubungannya denganku. Tiba-tiba Dinggan berteriak, suaranya seperti binatang yang masuk ke dalam perangkap. Kemudian nafasnya juga berhenti. Mao Zan sudah berada di hadapannya, dengan pelan dia mencabut pisau melengkung yang berada di tubuhnya, kemudian menancapkan ke dada Dinggan. Dengan tiga buah. Pisau melengkung ditancapkan ke dada Dinggan, dia masih berteriak kemudian roboh. Mao Zan melihat dia roboh tiba-tiba membalikan badan, di depan Kiyofeng Wu dia memberi hormat. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia memotong lehernya dengan pisaunya sendiri. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Darah sudah menyatu dengan tanah. Mayat mulai mengering. Akhirnya suang-suang juga roboh. Kiyofeng Wu melihat dia seperti melihat sekuntum bunga yang semakin lama semakin layu.